Oke teman-teman semua, jadi disini gue pengen curhat aja karena ini adalah salah satu curhat section Dan menurut gue ini perlu disampaikan karena gue juga mempunyai platform buat gue menyampaikan suara gue Untuk teman-teman semua dan tentunya ngasih istilahnya apa ya Kayak, ya gue kakak lu lah istilahnya kalau emang yang dibawa-bawa Karena ini gue kasih pesannya untuk teman-teman gue, subscriber-subscriber gue yang emang umurnya masih di bawah 17 tahun gitu Dan artinya emosinya masih bergebu-gebu, gue juga gak menyalahkan itu karena gue sendiri juga emosi gue masih menggebu-gebu Tapi untuk mengontrolnya, memilih mana benar-benar mana salah tuh gue istilahnya udah bisa lah Makanya dari sini gue pengen menceritakan sesuatu teman-teman semua Jadi tadi pagi teman-teman gue nonton TV, ini baru pertama kalinya gue nonton TV lagi Dan gue nontonnya tentu saja tidak simetron Ya gue lebih nonton ke berita, walaupun namang berita isinya ya penyakit semua, corona Tapi ada satu berita yang cukup membuat gue heran ya, tercengang teman-teman semua Yaitu berita tentang, jadi ada beberapa anak kecil, anak kecil teman-teman ya Ada sekitar 4 atau berapa gitu Mungkin kalian ada yang dari subscriber gue tuh tau beritanya seperti apa, berapa anaknya itu kalian tauin gue gak terlalu inget juga teman-teman Jadi ada beberapa anak, mereka diiming-iming oleh orang untuk mengikuti, istilahnya mengikuti, jadi tim esport gitu teman-teman Diiming-iming seperti itu, dengan mudahnya gitu, kayak bilang, gue bakal masukin lo jadi tim esport, mau gak pada gitu Ya gue mah yang lagi main pes, yang lagi main free fire, terbocil-bocil, yang lagi main PBG Diundang gitu, jadi tim esport, kayak kaget gitu cuy Di otaknya tuh udah kepikiran, wah anjir gue bisa membanggakan orang tua gue, gue bisa mendapatkan duit dari sana Ya kan pasti pikirannya kayak gitu, gue bisa terkenal sama teman-teman gue Tapi kalian tidak tau tuh sebenernya penerimaan tim-tim esport tuh kayak gimana Penerimaan kayak komunitas-komunitas itu seperti apa tuh kalian belum tau Lalu jadinya, gue lanjutin ceritanya teman-teman, itu anak kecil bukannya menjadi tim esport atau nonton tim esport main Karena beritanya kayak gitu ya teman-teman, katanya diundang menjadi tim esport dan atau lupa gue ada lagi beritanya Yaitu nonton tim esport main gitu Dan ternyata bukannya nonton atau menjadi tim esportnya, malah mereka diculik Wah udah kalau diculik mah udah gak ada yang bener teman-teman Udah gak ada yang bener, yang pertama mungkin bakal mencari tebusan Yang kedua mungkin bakal diapapain, istilahnya kayak diperjuang belikan Makanya itu ngeri, kalian harus hati-hati disitu Ya sebenernya gue agak sedikit sedih sih Karena memang ya namanya juga kejahatan ya teman-teman Semua kejahatan itu memang banyak banget istilahnya apa ya Pola-polanya atau cara-caranya Nah ini mungkin cara yang terbaru untuk mereka supaya mendapatkan hati dari anak-anak kecil ini gitu Jelas lah anak kecil mana tau yang mana yang bener, mana yang salah Mana yang ini dan mereka tau Wah anjir esport gue bakal ngebanggain orang tua gue Gue bakal bisa menghasilkan duit dari sana Akhirnya yaudah diterima aja gitu Dan disini sebenernya yang mau gue kasih tau sama teman-teman semua Jangan mau menerima istilahnya iming-iming seperti itu Kalau memang gak ada dasar istilahnya yang resminya Misalkan kalau lo pengen masuk tip esport Lebih baik lo langsung tipi langsung ke official akun dari mereka Dari komunitas mereka, dari esportnya sendiri Misalkan evos lo hubungin aja evos Atau nunggu informasi dari evosnya sendiri Atau yang lain-lain lah bukan evos aja itu salah satunya Misalkan teman-teman itu buka recruitment Nah kalian ikut disitu Kalau kalian memang ingin masuk esport Kayak gue waktu itu gue pernah coba daftar Bukan ini sih bukan esport Tapi kayak lebih klub gitu Klub apa namanya ya Kalau di Iodens dulu gue pernah main Iodens Kayak kita tuh di tes dulu segala macem Di PB juga kayak gitu ada tes klien segala macem Nah itu tes dulu baru kita masuk Bukan yang kita yang diiming-imingin Lo mau masuk gue, lo masuk gak? Padahal lo main juga belum tentu menang ceng Udah gitu aja Terus yang kedua Ini sama kasusnya kayak di PES 2020 teman-teman Yaitu tentang link fishing Ini gue bahas lagi Makanya gue pengen sampein juga Mumpung ada platformnya Jadi untuk kalian tetap hati-hati Kalau ada yang ngasih link fishing Dan juga apa namanya tuh Iming-imingan dapat coin banyak segala macem Gratis yang penting masukin email dan password Itu jangan dipercaya serius Jangan dipercaya kalian Yang ada rugi bukanya untung Dan kalian harus belajar dari kasus ini Teman-teman semua Ya kalian harus belajar dari kasus ini Gue nganggap yang subscriber-subscriber gue Yang umurnya di bawah gue itu adek-adek gue Jadi gue jelasin di video kali ini Dan itu membuat gue resah Karena balik lagi Youtube adalah salah satu platform Broadcast yourself gitu Jadi yaudah inilah gue gitu Kalau gue agak resah sama sesuatu Gue sampein teman-teman Gak mungkin gue Istilahnya bodo amatan gitu Kayaknya gue peduli soal ini Soalnya ini lebih ke general Ya kalian harus tau Kalian harus pahami Kalian harus bisa memilih Supaya yaudah gitu teman-teman Istilahnya Kalian Kejaga lah gitu Sama gue Makanya gue gak sampein seperti ini Ya mungkin kalian berkaca dari Pemain-pemain yang memang Udah Apa namanya Jadi pemain e-sport Seperti Siapa Zusi Luxi Yang di PUBG itu umurnya juga masih Istilahnya masih muda banget Masih istilahnya Ya masih sumur umuran Gimana lah ya Arturan mah masih main-main Ketemu teman-teman gitu Ya Tapi udah Mengharumkan nama bangsa Itu bagus sih Cuman Maksud gue Kalau sumuran umuran kalian Kayaknya lebih Explorasi aja gitu Kalau memang mau masuk tim e-sport Lebih banyak latihan lagi aja Cuman Kalau Misalkan untuk Gue mau langsung Tiba-tiba diiming gitu Kalian jangan percaya Intinya sih Seperti itu teman-teman Balik lagi sama kalian Gue mah Cuman nyampein aja Sebagai istilahnya Kakak lah Kalau misalkan di bawahnya Dan gue yakin Kalau yang udah sumuran Gue mah pasti bakal ngerti Bakal ditolak mentah-mentah Tapi kan ini Penonton gue juga Ada yang di bawah umur Teman-teman Makanya gue harus nyampein ini Supaya Kalian-kalian semua Mengerti gitu Oke Teman-teman semua Jadi segitu aja video dari gue Iya Gue akan mencoba bikin konten Seperti ini teman-teman Yaitu konten nyampein Aspirasi gue Cuman lebih tepatnya Kemasukan untuk Teman-teman semua gitu Maksudnya Kalau memang itu Yang bersifat Agak hubungan dengan game Itu bakal gue bahas Cuman Kalau gak ada hubungannya Dengan game Yaudah Kan Gak bakal gue bahas juga Teman-teman Kan lagian Ini kan berhubungan dengan Apa namanya Istilahnya Esport Yaitu game Gitu-gitu Itu kan udah Jelas banget Ranahnya tuh ke game Gitu Dan itu udah jelas menipuan Gue kasihan orang tuanya aja Teman-teman Dan gue juga Harus nyampein ini ke kalian Supaya kalian juga bisa Menjaga diri Dan lebih mawas diri Udah Kalian mainin game aja Gak usah yang kepikiran Esport-esport-esport Gak usah Ya Kalau memang umur kalian udah cukup Dan skill kalian udah mantep juga Insya Allah Kalian bakal bisa mendapatkan Team esport Yang kalian inginkan Dengan cara yang mudah Tanpa harus Ya kayak Dimimingin dulu Emang mudah sih dimimingin dulu Tapi kan akhirnya Kalian gak percaya gitu Ya harus dicek lagi Harus liat informasi lagi Dari team esportnya Terus juga Kalian harus lebih banyak Searching-searching dulu Tentang esport tuh apa Baru kalian masuk ke esport Jangan asal-asalan gitu Kalian boleh lah Bikin esport-esportan gitu Sama temen-temen kalian gitu Masuk Kompetisi-kompetisi Yang kayak biasa-biasa aja gitu Gue juga sering kok Kayak kompetisi-kompetisi Yang Ya udah Yang mainin Misalkan setengrang Misalkan sekomunitas Gitu-gitu aja Udah gak usah ada yang lain Gitu temen-temen semua Oke Jadi cukup aja lah Untuk kayak ini Kalau misalkan gue curhat mulu Juga gak ada Gak bakal ada habisnya Temen-temen Oke lah Jadi segitu aja video dari gue Semoga Ini nasihat gue Untuk adek-adek gue Di deket ini ya Sampai jumpa